Terima kasih telah menonton Kapal Tansu Erhau milik Cina berhasil mengangkat leveraf Kerinanggala Sudah kami simpan dengan baik sebagai bukti bahwa kapal-kapal dari negara sahabat kita sudah melaksanakan tugasnya Kata Panglima Komandan Armada II, Pangkor Armada II, Laksamanda Muda Tengdi, Iwan Insurwanto Dia menggambarkan alat bantu tersebut memiliki barat kurang lebih 700 kg Kerinanggala sendiri memiliki dua leveraf Biasanya, kata dia, alat tersebut digunakan apabila personil mengalami posisi kedua ratan dan memungkinkan untuk menyelamatkan diri Ini sudah diambil, tertimbun oleh lumpur, ucap dia Hanya saja, Iwan mengatakan, belum ada bagian-bagian besar lain kapal yang dapat diangkut dalam operasi penyelamatan ini Menurutnya, sejauh ini pihak TNIAL tengah berkoordinasi dengan Atase Pertahanan Tiongkok untuk melanjutkan proses pengangkatan Pasalnya, upaya pengangkatan padang kapal sempat dilakukan namun belum membuahkan hasil Belum ada bagian-bagian besar lain yang diangkat Maksudnya seperti bow section Haluan, shell section Anjungan, dan stern section Puritan Tambah dia KRI Nenggala sendiri tenggelam di Perairan Utara Bali pada Rabu 21 April lalu Kapal itu telah digunakan TNIAL selama kurang lebih 40 tahun Setterjadi insiden KRI Nenggala tengah dalam latihan melaksanakan penambakan torpedo Latihan itu merupakan bagian dari pembinaan, kesiapan personal, prajurit, dan satu nilai Perairan Bali